Intro Polda Metro Jaya bersama 3 pilar, Kodam Jaya dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan rapid test masal secara gratis di SDN Petamburan 01 dan 03 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilakukan karena adanya penambahan 4 kluster baru COVID-19, khususnya di Jakarta Petamburan, Jakarta Pusat. Ada 1000 alat rapid test perharinya yang disiapkan untuk kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Polda juga melakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh di jalan umum, fasilitas umum, dan rumah-rumah masyarakat. Sekaligus membagikan sembako gratis untuk masyarakat daerah sekitar Petamburan. Teman-teman sekalian, jadi tindakan ini memang harus diambil untuk melakukan satu tracing ini adalah bagian dari dapatlah terjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Yaitu kluster akad nikah di Petamburan, yang kedua kluster tebet, yang ketiga kluster bandara, dan yang keempat kluster megamendung. untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Amila dan Ari Triwigati melaporkan. Selamat menikmati.